Halo Bro, jumpa lagi dengan gue Yudis di vlog kemotovlog konten kali ini, jadi kali ini gue gak ngurus sonic gue jadi gue masih berunding dengan sultan terkait barang-barang yang mau dijual jadi ini dalam waktu gue bikin video ini, konteksnya adalah barang-barang jualan gue di video sebelumnya itu masih belum semuanya laku dan masih belum ada yang istilahnya bener-bener sudah dibayar atau bener-bener sudah ketemu sama yang mau beli jadi masih fokus itu dulu, makanya gue gak upload video dulu tapi gak apa-apa, jadi video ini buat salingan aja disini seperti kalian lihat, ada salah satu akun honda sonic jadi lumayan, followersnya sudah 32 ribu terus sudah punya 3200 post disini, ini memang dia khusus buat foto-foto atau video-video yang terkait sama honda sonic nah, jadi tujuan gue disini adalah gue mau ngomentarin motor-motor yang ada di post sama si akun ini gue kemarin sudah izin sama adminnya, udah ngobrol segala macem, sampai akhirnya tuker nomor karena memang dia friendly sih ya adminnya, gue suka sama orang-orang yang dengan follower sekian tapi dia masih enak dia cek ngobrol gitu ya sampai akhirnya kita punya beberapa rencana lah nanti ada mau track day segala macem cuman, ya gue yang paling utama kemarin izin dulu sama adminnya gue mau sharing sama subscriber gue, sama yang nonton terkait motor-motor yang ada disini ini kan banyak yang ada modifikasi nih, nanti kita ngomentarin modifikasinya kayak apa tapi ini dari versi gue sendiri ya bro, gue nggak, misalkan kalau ada yang bilang itu bagus bro, kenapa lu bilang yang jelek, ya ini versi gue, maksudnya kalau lu memang merasa gue nggak cocok, ya berarti bukan secara lu gitu aja bro, gampangnya yuk kita tonton lanjutannya kayak apa nih jadi gue cari yang menurut gue paling fotogenik dulu ini, 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 gue suka sih warnanya warna-warna yang gini tuh karansangar atau nggak sih loh ini warna abu-abu, doff gitu tapi, tapi kalau buat gue sih, mohon maaf, kurang rapih sih dia, sedikit kurang rapih ini agak, nggak tau nih, stiker apa kotor ini nah, ini yang gini-gini nih, maksud gue nih, yang harus diperhatiin kalau memang motor lu nggak mau terang kumuh dan, underbondnya juga oke, gue lihat underbondnya oke terus, ya minimalis lah modelnya, cuma kurang rapih dikit, kurang bersih dikit gitu kayaknya kalau gue lihat warna pelaknya, emasnya juga terlalu kuning nih kalau buat gue ya, gue lebih suka yang agak pudar emasnya karena, jangan sampai, jadi gini, kalau buat gue motor itu, yang utama adalah bodinya jangan sampai warna pelak lu ngalahin warna bodi lu jadi, yang ngeliatkan pelaknya doang gitu motornya kalau buat gue, makanya, warna pelaknya kan selalu mencolok buat gue tapi, apa, keren terus, ini nih, ini keren nih ini, gue nggak tau nih, ini bodi warna aslinya emang begini nih yang orange itu, yang slivery nya orange apa gimana, cuma, ini udah sudah kayak motor outrace cuman ini nih gua enggak suka yang yang disamain sama warna bodi itu buat gua keterlaluan sih terlaluan mau nyari warna gitu kalau gua sih lebih item aja cuman overall keren sih gua suka tapi ya dia memang ya gini-gini kalau memang dia pakai underbond yang udah tinggi gini nggak bisa masang gue di bawah enggak enaknya itu nah ini kayaknya dipotong deh bawahnya ya perlu pengorbanan memang buat keren cuman overall lumayan lah cara yang agak unik yuk nah kemarin gue nanti unik-unik nah ini nih bro nih ini ini butuh nilai 100 sih kalau udah gue ya dapat banget nih dia bannya satu bannya dia yang yang apa ini serpompon ini gua nggak tahu bahan apa tapi serpompon jadinya bulet banget di motor Sonic pas banget satu kedua velka dia putih bersih ini ngejaga putih bersih kayak gini agak susah nih terus ketiga bodinya dicat biru terus menghilat gitu bersih sama ya pernah konek pakai stang RZ segala macem cuman gue lebih fokus ke bodi sama velgnya sih cakep sih dia pakai underbond apa nih ya kayak gini ya emm gua nggak ngerti underbondnya apa tapi ini memang yang bener-bener buat rotres tuh begini ini anterbondnya tau gua tinggi gini buat ngindarin supaya dengkul tuh nggak cepet beradu sama asfal jadi lebih tinggi keren 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 pakai hrc juga sama kayak gua nih keren gua suka yang ini gua suka ini siapa sih onernya ilham ilham mrm gua suka modifando bro terus kita lihat lagi yang yang ini keren keren nih ya kalau punya gua juga bilang keren lah nah ini nih gua mau komentar ini ini dia satu dia fokus ke warna putih bodinya putih polos bersih gitu nggak masalah sebenernya bodi putih polos asal velgnya jangan warna gelap bro kalau dulu ambil putih ambil yang terang sekalian merah merah candy yang terang gitu karena udah putih kalau velgnya gelap jadi karena velgnya yang kumuh kemakan sama warna putihnya kalau yang gua lihat ya mending kalau lu berani sama warna putih peloknya lu berani lagi lu warna silver misalkan atau lu warnain putih lagi misalkan atau lu warnain merah candy gitu sekalian yang terang nggak masalah jangan takut ini kalau buat gua pribadi tapi bodinya udah keren tapi pelaknya kemakan jadi kayaknya pelaknya ngekil sayang sih terus kita lihat lagi yang unik-unik mana nah ini si adminnya nih ini si adminnya dari motor motor lagi dari akun ini lu lihat perpaduannya bro ini dia dia ngasih list dia warna merah dasarnya merah dikasih list putih sama biru terus dia berani pakai pelak warna biru masuk semua bukan gua bukan gua bagus-bagusnya cuman menurut gua gini ketika lu berani sama main warna di body pelak itu juga harus berani gitu jadi ngepas kelihatannya jadi nggak nggak ada yang yang lebih mendominasi antara pelak sama body lu buat gua pas sih cocok ini nah ini dia yang gue bicarakan cuman kurang terang sedikit pelaknya tapi lu bandingin sama yang tadi dia pakai warna biru lu bandingin sama yang kita pakai warna biru lebih kalau gua sih lebih enak ini ngeliatnya merahnya lebih lebih dapet jadi warna merah itu kayak kayak ya sebanding sama sama warna putihnya walaupun dia ada hitamnya nggak papa cuman buat gua sebanding sih jadi putihnya sama pelaknya nyatu warnanya nggak makan salah satu berbandingin yang tadi biru itu pelaknya jadi kayak kotor penuh atau putih bersih nih ini permainan warna yang 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 harus dipahami banyak orang kalau memodif motor tuh yang gini-gini bro keren buat gua nih gua suka nah ini lagi Om enggak satu gua suka sama warna bodinya ungu dia berani dalam artian ya gua atau ya senkanya warna apa cuman berani terus dia ngasih ngasih item di sini dikasih ditutupin yang warna semuk lampunya itu makin mempertegas warna ungunya kalau buat gua kita memang ini teman jadi ungu-hitam ketemu pelaknya putih bersih jadinya kelihatannya cuman kenal potnya sini ini agak kotor kalau ini diwarnain ini pakai yang warna biru yang blue moon ini keren nih sumpah kurang blue moonnya aja nih karena kenal potnya yang bikin nggak enak dilihat enak kandang kelaputnya doang nih agak karatan disini cuman overall dia mainnya rapih gua suka motor-motor rapi kayak gini nah sama ini enggak jelas sih dari belakang ya cuman keren sih buat gua ini dia warnanya nih warna apa ya putih bilang putih bukan kayak warna-warna apa ya cuman masuk sih ini kesini kan ini orang ini kuning-kuning kuning nyaris putih gitu loh warna pelaknya nih tapi isinya oran pas banget gue suka nih orang yang bisa maduin warna kayak gini cuman nggak keren semua gua nggak bisa ininya pakai Nui gue sayang banget nih gua gua bukannya nggak suka sama Nui ya cuman kalau gua itu kayak kranker gitu diinjeknya gua ngeri kalau Nui itu keren gua untuk keren nah ini bro yang mau gua kasih tau sama lu kalau lu sudah main ribet disini nih nih lu pakai pakai dekal kan bahasanya otomatis bakal keren ribet nih motor lu ini bakal keren ribet nih motor lu jangan tambahin joknya kasih aksen warna lagi bro ini jok harusnya polosin aja udah hitam semua karena udah ribet banget disini nih nih kalau begini motor lu ramean jadinya ini salah satu hal yang harus diingat ketika lu main bodinya rame jangan tambahin aksen-aksen lagi nih kayak lampu-lampu apa disini tembak ini rame banget sumpah keren tapi yang selera sih kembali cuman kalau gua nggak suka terlalu rame ini dipandangnya jadi kurang mantap gitu terus nah ini 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 mana biru nih dia berani ini keren sih telaknya masih warna ori dia warna orinya rcb-nya tuh dia memang warna di body juga ditemin ini ditemin jadi katanya tetap-tetap rapih dilihatnya nggak keramaian kita lihat ini gua nggak tahu ya ini warnanya dimain warna warna editan atau memang warnanya begini ya cuman kotor aja kali ya mungkin-mungkin kotor ya harusnya sih bagus kalau warnanya bener-bener ini ini birunya ya harusnya bagus nih tapi juga diiru deh gua deh gua jangan diwarnain kalau bagi gua juga itu hitam aja udah lebih mantap tapi keren buat gua keren gua suka cuman ini spionnya dia taruh dimain ini spionnya nggak di stang deh gua ngerti nih spionnya begini bisa gimana nih cuma dulu kemaksa sih spion nggak taruh di stang kalau untuk motor-motor Sony tuh kan ayah gua malah kalau rotres di belakangnya motor bebek ya ya udahlah tetaplah berjuang motor bebek jangan kayak motosport yang spionnya taruh disini kayak cbr gitu ngapain udah biasa aja ada modifikasi-modifikasi yang aneh gitu ya kalau dia ngerti atau dia paham enak-enak kalau enggak jadi kurang banget nih kayak gini ditambahin plat begini tapi plat ini bikin kayak niat-niat harusnya dia kalau mau bikin penutup begini emm dirapiin lagi sih atau minimal diwarna hitam lebih enggak terlalu mencolok kalau gini katan banget dia nggak mau kotor tapi kurang-kurang-kurang dingin jadi kayaknya dekil motornya karena ini doang nih nggak tahu ya bakal mana motornya kotor nih kotor sih menjadi kayak dekil gitu mana lagi yang ini wah ini nih kerennya nah ini ini warna orinya nih ini warna ori apa sih ini red racing ya kalau kalau orinya Sonic ya tapi dimainin lagi sama dia velgnya diwarna putih nggak mahal ini modifannya velg terus bodi masih orinya cuma dimainin dimainin dikit warnanya kasih ya seneng sedikit keren sih naturalnya dapat kayak gini nih dia pakai underbone-nya yang tinggi ya underbone selera lah mau yang kayak gimana cuman asal enggak kelihatannya enggak kelihatan kumuh ya enggak misalnya enggak ada karat kalau ada karat jadinya jelek banget cuman buat gua begini pun cukup bagus kok nah ini juga sama nih ini red racing nih masih masih ori banget nih present racing tuh buat gue udah keren sih ini dari sononya waranya tinggal dipoles dikit juga sudah bagus keren nih vitamin suprim sama dia bersih motornya gua suka gua suka ngaksonik bersih tuh keker gitu katanya karena bodinya memang bodi Sony itu kan apa ya kalau ngelengkung-ngelengkung gitu itu yang bikin kalau dia bersih itu kayaknya keker gitu itu bodinya mana lagi gue melihat eh nah ini nih gua suka gua suka orang yang bisa memadukan warna dengan pas gitu ini warnanya rame sebenarnya tapi dia ngasih action aksen warna warna kuning stabilonya nih pas banget nggak terlalu rame ini jatih masih enak bayangin kalau kalau kuningnya stabilnya lebih banyak mungkin jadi malas gitu karena dia kuning stabil sedikit dia tahu ada warna merah di situ ada warna putih jaman 123 tiga warna empat sama warna pelek emas got masih dapet empat warna masih masih dapet masih enak gitu keren siapa nih alfarizan keren motor lu bro kenapa ya gua melihatnya kok kayak kurang cepat ya kenal potnya kali ya kenal potnya biru semua terlah keterlaluan gitu kalau kerapotan biru semua gudinya sih keren memang masih ori lah gudinya masih kayak waktu ini gua tahu cuman ya jika rame aja kalau rame gitu namanya dirinya semua soalnya harusnya disini aja kemanis biru sedikit gitu oh ini juga keren banget nih bro hehehe ini gue bro yang gue ini mah mana enggak ada yang jelas lagi ya ini gue nggak tahu nih mainin warna by apa by foto atau emang warnanya begini ya dia pakai warna hijau eh biru apa namanya nih gua atau nama magenta apa-apa nama ini cakep sih kalau bersih nih cakep banget nih standar sih dia ini nya puster standar melaponya pakai punya setria F tapi bersih gua suka mainin warnanya cocok putih kita mau dia berwarna satu dua tiga tiga warna oke keren siapa nih takdir underscore skor 277 keren motor logo Oke jelas deh terakhir 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 terakhirnya orang Jakarta gue tahu nih Birman Oh peramean bro lu peramean harusnya jangan pakai jangan pakai stiker begini ini tuh berwarna ini maininnya Aduh sayang banget kalau teleknya hitam mungkin lebih agak masuknya terakhir ada biru-biru gelap duluan soalnya nggak apa-apa tapi ya beberapa kurang tuh oke gitu aja Bro emg usah panjang-panjang lah itu mungkin sedikit komentar gua gimana mah gua am melihat modifikasi jadi maksudnya ini permainan warna ya kalau yang ribet-ribet lainnya gua komentar lagi sedikit aja man gua memperhatikan bagaimana cara memilih warna yang bener gitu khusus untuk motosonic yang memang cara body dimensinya kecil jadi lu harus pintar-pintar mainin warna supaya nggak kelihatan keramean gitu aja Bro Oke gua Yudis dari vlogimotovlog see you berteman